Hai, perkenalkan nama saya Waskitabah, baik pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makanan khas kearifan lokal masyarakat Sabu Raijoa yaitu donahul hau atau gula sabu. Gula sabu merupakan pangan khas masyarakat Sabu Raijoa yang unik dan bermanfaat. Gula yang satu ini sangat unik dan bermanfaat bagi tubuh karena mengandung glukosa yang sangat rendah sehingga sangat baik dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Gula sabu berbahan dasar yang disadap dari pohon lontar. Gula sabu merupakan hasil olahan pertanian mayoritas penduduk Pulau Sabu. Hal ini tidak heran bagi masyarakat Sabu Raijoa karena pohon lontar sangatlah banyak dan merupakan sumber nira atau bahan baku pembuatan gula. Gula sabu bisa juga disebut sebagai donahul hau. Bagi masyarakat Sabu, gula merupakan pangan utama selain beras dan jagung yang melengkapi keseharian masyarakat Sabu di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Gula hanya disendok lalu dimakan dan juga cara lainnya adalah gula sabu diseduh dengan air dingin maupun air hangat. Kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup sebab meneguh beberapa sendok atau tegukan maka akan terasa kenyang. Gula sabu juga memiliki manfaat untuk menyembuhkan penyakit mal. Komposisi nutrisi dari gula sabu mengandung cat besi, zinc, kalsium, vitamin B dan C, polifenol, antioksidan, dan inulin. Terima kasih telah menonton!